Dalam 10 transaksi, berapa profit yang teman-teman dapatkan? Berapa yang error? Kegiatan yang bentuknya edukasi atau edukatif? Maka... Halo, selamat datang di saluran YouTube kami. Di video ini, kami memiliki kesempatan langkah untuk berbicara dengan seorang ahli trading forex yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar trading forex. Iya. Jika Anda tertarik dalam memahami lebih dalam tentang bagaimana menghasilkan uang melalui trading forex atau berbagai pendekatan lain dalam industri ini, maka pastikan untuk tetap bersama kami sampai akhir video. Iya dong. Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kami memiliki tanggung istimewa seorang ahli trading forex yang telah berpengalaman bertahun-tahun di pasar. Selamat datang Pak Endu Chai dari Profit Freaming. Iya, apa kabar? Mari langsung saja kita mulai. Banyak orang tertarik pada potensi keuntungan dalam trading forex. Namun, apa yang Anda pikirkan tentang risiko yang terkait dengan ini, Pak? Iya, jadi begini teman-teman ya. Banyak juga member-member atau customer atau trader yang bertanya tentang trading forex. Tetapi Endu selalu menjawab ya bahwa sebelum Anda memulai untuk trading forex, sebelum Anda memulai untuk transaksi di dalam forex trading, Anda wajib memahami dan menerima risikonya dulu. Karena kebanyakan edukator atau marketing atau siapapun itu yang terutama yang mengajak Anda untuk trading forex, hanya bercerita, hanya menjelaskan tentang keuntungannya saja, manisnya saja. Sementara kalau Endu beda. Endu selalu menjelaskan segala sesuatu itu mulai dari pahit sampai manis. Jadi harus balance. Manis itu artinya apa? Manis itu artinya ya sebagai cuan. Kita kalau mau trading ini, rewardnya apa yang kita bisa dapat? Kalau misalnya kita trading berhasil, profitnya berapa yang kita bisa dapat? Kita jelaskan sebagai target kita, sebagai motivasi kita. Kalau Anda sudah paham tentang reward atau Anda sudah paham tentang potensi yang Anda bisa dapatkan di dalam trading forex, baru kita bicara resikonya bagaimana. Jangan hanya terima enaknya saja, manisnya saja, tapi resikonya kita nggak mau terima. Jadi Endu harus menjelaskan bahwa trading forex itu selalu ada dua sisi. Ada risk dan reward. Rewardnya apa? Rewardnya ketika Anda posisinya bagus, Anda bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi apabila Anda salah posisi, Anda tidak belajar, Anda tidak menggunakan teknik atau tools yang baik, maka resiko itu akan bisa mengampiri. Jadi kita trading itu kalau salah, ya bukan untung, malah buntung. Malah bisa jadi loss. Nah jadi karena kita trading itu bisa berpotensi menghasilkan kerugian, maka Anda harus menggunakan modal yang Anda siap untuk rugi. Jangan pernah menggunakan modal yang tidak siap untuk rugi. Dan pastikan teman-teman menggunakan modal yang tidak mengganggu pengeluaran Anda sehari-hari. Harus gunakan modal yang Anda siap untuk resikokan. Itu jawaban Endu. Sangat penting sekali membahas tentang resiko. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Endu tentang resiko di dalam dunia trading forex. Nah sekarang, bagi mereka yang tertarik menjadi trader margin, apa beberapa langkah awal yang dapat mereka ambilkan? Tentunya pertama adalah belajar. Belajar, 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 dan belajar. Intinya belajar. Belajar latihan, belajar latihan. Belajar itu ada banyak proses, ada banyak tahapan. Yang pertama tentunya adalah belajar bagaimana product knowledge dari forex itu sendiri. Yang kedua, belajar bagaimana cara pengoperasian platform dari trading forex. Yang ketiga, kita bisa melakukan belajar itu semua melalui account demo. Kalau kita sudah mempelajari pengoperasian account demo tersebut, fitur-fitur apa yang kita bisa lakukan ketika kita ingin melakukan trading forex, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman harus belajar analisa. Analisa juga ada beberapa jenis. Yang pertama adalah analisa fundamental, yaitu analisa yang berdasarkan dari berita, dari news. Nah yang kedua, teman-teman juga harus mempelajari analisa teknikal, yaitu analisa yang berdasarkan visual. Analisanya dari candlestick, dari indikator, support assistant, itu adalah analisa teknikal. Nah setelah teman-teman mempelajari analisa, baik itu fundamental, teknikal, teman-teman harus membuat satu trading plan. Ketika teman-teman sudah membuat satu trading plan, lakukanlah trading plan ini, ya uji coba, minimal 1 bulan, ya minimal 10 kali transaksi. Teman-teman cek, berapa probability dari trading plan yang Anda buat? Berapa dalam 10 transaksi, berapa profit yang teman-teman dapatkan? Berapa yang error? Berapa yang salah? Harus dibuat, dicatat. Kalau selanjutnya teman-teman sudah membuat satu trading plan, atau teman-teman sudah memiliki strategi, yang probabilitasnya itu lebih tinggi, ya dari 60%, teman-teman lanjutkan. Tetapi apabila probability-nya masih di bawah 60%, teman-teman harus belajar ulang. Nah mungkin untuk kasus analisa ini, agak sedikit, apa, tax time, dan juga agak sedikit rumit lah. Makanya, seorang trader yang baru, mereka itu butuh mentor, mereka itu butuh seorang coach. Nah jadi buat teman-teman yang ingin belajar, ya, atau buat teman-teman yang ingin memperdalam skill forex kalian, teman-teman nonton video-video dari YouTube Profit Training, ya, karena YouTube Profit Training ini mengedukasi teman-teman semua. Buat teman-teman yang suka baca, ya, pelajari, ya, artikel-artikel yang kita buat di website www.profittraining.com. Teman-teman belajar di situ gratis, tanpa barang apapun. Buat teman-teman yang mau praktek, teman-teman bisa lihat YouTube dari Profit Training, itu banyak sekali strategi-strategi ini. Nah jadi itu, teman-teman, harus belajar, yang pertama belajar, kedua latihan, ketiga, ya, latihan di demo, keempat, jangan lupa untuk membuat trading plan, kelima uji coba. Itu dia. Oke Pak, sangat menarik sekali jawaban dari pertanyaan tadi, tentang bagaimana menjadi trader mandiri. Tadi sudah dibalikan juga tips, dan pribadi ya Pak, memiliki rencana yang terstruktur sangat penting. Bagaimana dengan mereka yang ingin menjadi manager dana forex? Ya, manager dana forex artinya Anda sebagai fund manager yang mengelola uang orang lain. Begitu ya. Bisa saja hal itu dilakukan, tapi yang pertama, teman-teman harus memiliki reputasi. Kedua, kredibilitas. Mulainya gimana? Mulai lah dengan account sendiri. Teman-teman buka account sendiri, ya, buat portfolio yang bagus, lalu upload, atau verify, TNK 5. Kalau memang bagus, kalau memang berhasil, Anda nggak perlu cari klien. Klien atau customer yang akan cari Anda. Semua orang akan antri, mau titip dana ke Anda. Tapi ingat ini, untuk menjadi seorang farm manager, ya, kalau secara legal, harus ada sertifikasinya. Harus ada legal standing-nya. Ya, Andrew pun sampai sekarang tidak membuka jasa untuk mengelola dana orang lain. Ya, Andrew tidak. Jadi, berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasi selamatkan Profession Learning atau Andrew yang mengelola dana orang lain. Ya, itu hati-hati. Itu bukan kita. Andrew ini pure hanya untuk mengajar, mengedukasi, dan juga melakukan bantuan, konsultasi lewat tools-tools trading. Itu memang kita lakukan. Tapi untuk mengelola dana klien, kita tidak pernah lakukan itu. Tapi, bukan berarti Anda tidak boleh. Boleh. Kalau memang Anda punya skill, punya kredibilitas, portfolio-folionya juga bagus, hasil trading kalian bagus, silakan. Anda akan dibayar, dan Anda akan dicari untuk membantu orang-orang lain mengelola uang mereka. Dan juga jangan lupa lengkapi juga dengan sertifikasi-sertifikasi yang berlaku di negara kalian masing-masing. Contohnya Indonesia, Singapura, dan lain-lain. Ya, jadi itu. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, untuk orang-orang yang memiliki pengetahuan menjalan tentang forex, bagaimana cara mereka memulai sebagai pelatih atau konsultan? Ya, tentunya buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang pelatih atau konsultan, atau trainer lah ya, atau edukator. Ini sama dengan Andrew. Harus memiliki knowledge. Setelah teman-teman memiliki knowledge, teman-teman harus memiliki authority, pengakuan, punya isinya dulu. Bagaimana cara mendapatkan pengakuan itu? Caranya adalah teman-teman harus rajin sharing, rajin edukasi, ya, rajin membagikan ilmu. Contohnya, membuat YouTube-YouTube seperti ini. Contohnya, teman-teman mengisi webinar. Contohnya, teman-teman mengisi seminar. Jadi, teman-teman harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah edukasi atau edukatif. Dengan kita melakukan kegiatan yang bentuknya edukasi atau edukatif, maka orang akan bisa melihat kemampuan atau skill kita dalam melakukan edukasi. Tentunya, skill komunikasi teman-teman juga harus miliki. Karena, kalau kita ingin melatih seseorang, pastinya kita melatih dengan yang namanya adalah kita menyampaikan dengan yang namanya adalah komunikasi. Itu, teman-teman, perbanyak kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, lakukan kegiatan-kegiatan seperti webinar, seminar, bikin video, bikin YouTube, di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Jadi, itu. Sangat menarik sekali, Pak, atas jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagi mereka yang memiliki latar belakang dalam peprograman, bagaimana cara mereka menghasilkan uang melalui pengembangan algoritma trend, Pak? Ini biasanya buat orang yang pemalu, buat orang yang introvert, tidak suka tampil. Tapi, teman-teman harus punya skill. Skillnya apa? Misalnya, teman-teman punya skill di bidang pemograman. Teman-teman sukanya kerjanya itu di belakang layar. Nah, teman-teman bisa membuat satu software analisa, misalnya, indikator custom. Nah, teman-teman buat, ya, teman-teman uji coba. Kalau memang ini bisa membantu orang lain, teman-teman bisa komersialkan. Contohnya seperti Andrew, Andrew juga melakukan itu. Kalau teman-teman juga jago dalam hal algoritma trading, nah, teman-teman bisa membuat expert advisor. Ya, sama, contohnya ini juga yang itu lakukan. Jadi, teman-teman bisa membuat expert advisor yang bisa membantu trader lain untuk melakukan trading secara otomatis. Jadi, tujuannya adalah bagaimana ilmu kita, bagaimana kita punya skill, kita punya kalian bisa membantu orang lain. Tujuannya itu. Kalau teman-teman bisa membantu orang lain, teman-teman bisa membuktikan, teman-teman bisa menunjukkan skill kalian, pasti orang lain juga akan mau atau akan mencari apa yang kita bisa lakukan untuk mereka dan Anda akan dibayar dan itu bisa dikomersialkan. itu dia. Setelah dijawab oleh Pak Indro Chai dari pertanyaan tadi, ya, untuk pertanyaan terakhir, Pak, jadi mereka yang memiliki kemampuan menulis, bagaimana cara mereka memanfaatkan keahuan mereka untuk menghasilkan pendapatan dalam dunia dari mereka? Ya, jadi buat teman-teman yang punya kalian menulis, teman-teman bisa menjadi penulis. Misalnya, menulis blog. Misalnya, teman-teman ingin menulis artikel. Misalnya, teman-teman ingin menulis ya, buku. Itu bisa juga. Nah, jadi, skill apa yang Anda punya, skill apa yang kalian punya, harus dimanfaatkan. Harus bisa bermanfaat dengan banyak orang. Terkait dengan kalian, kalau misalnya teman-teman bisa nulis, ya, banyak sekali. Atau, kalau teman-teman memiliki kalian misalnya nulis dan juga bisa analisa. Nah, teman-teman bisa membuat analisa-analisa kalian. Kalau memang terbukti membantu, terbukti tajam, pasti bisa dikomersialkan. Dan orang akan bayar analisa kalian untuk hal itu. Jadi, lagi, skill apa dulu yang kalian punya. Kalau skill kita adalah komunikasi, kita bisa mengajar. Skill kita adalah trading, kita bisa menjadi fund manager. Skill kita nulis, kita bisa menjadi seorang penulis untuk blog, artikel, ataupun research. Dan research kalian itu akan dibayar oleh orang yang butuhkan. Itu dia. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. atas jawaban dan wawasan yang sudah diberikan kepada para penonton. Nah, untuk lebih up dong, saran dan pesan dari video ini apa, Pak? sarannya adalah selalu belajar, selalu latihan, selalu praktek. Jangan pernah kita melakukan sesuatu dalam bidang apapun tanpa belajar terlebih dahulu. Memang belajar itu butuh waktu, memang belajar itu butuh proses, tapi percayalah setelah teman-teman belajar, masih teman-teman akan bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran yang teman-teman ambil. Tetapi, bila teman-teman kesulitan untuk belajar sendiri, teman-teman misalnya nonton video ini, kita sudah jelaskan, masih ada yang mengerti, teman-teman boleh tanya-tanya di kita. Silahkan, tanya-tanya via kolom komentar, teman-teman mau tanya apa, kita akan jawab, dan Nenu selalu senang membaca komen-komen yang masuk, dan Nenu selalu replay komen-komen yang masuk, ya, YouTube Profesionali kita selalu baca, kita selalu balas juga. Tapi, buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih private, ya, silahkan tulis pertanyaan kalian, telegram atau WhatsApp di 0815-9910-880, kita akan balas 1 persatu. Jadi, karena ini video yang sangat bermanfaat, itu juga minta dukungan dari teman-teman untuk bisa membagikannya kepada trader lain atau teman-teman yang lain supaya mereka bisa mendapatkan manfaat juga seperti yang Anda dapatkan. Kita sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, Teamship Trading lainnya, salam profits!